Halo guys, kita bertemu lagi dalam channel ini, channel FKStory hari ini awal pagi, pukul kurang lebih jam 9, 8.30 pagi oke, hari ini saya mau buat sedikit berkongsian, berkenan saca inci oke, yang sudah ditanam di kebun oke, hari itu saya ada buat konten menanam, cara menanam dan juga cara merendam oke, hari ini, oke, ini ada sudah pokok disini inilah yang saya tanam hari itu oke, hari ini saya mau buat satu pokok sian mengenai pembersihan lah pembersihan ataupun penyelenggaraan kebun lah, secara ringkas oke, saya mau bagitahu, oke, saya kasih tinggal lah disini ya saya kasih tinggal ini keadaan ini pokok oke, keadaan sekeliling dia oke, guys, ini pokok nah, ini lah saca inci lah, pokok saca inci oke, kalau kamu nampak disini ada ada rumput-rumput ada rumput lah oke, untuk pengetahuan ketika musim kemarau ketika musim kemarau oke, tinggal muka lah ketika pada musim kemarau saya rumput-rumput ini bagi saya punya pengalaman rumput yang berdekatan dengan pokok saca inci ini kalau musim kemarau kalau boleh, jangan dibersihkan ataupun jangan dicabut oke, kalau musim kemarau sebab sekiranya kalau kita cabut ini akar ini panjang, benih oke, akar pokok saca inci ini panjang oke, jadi kalau dia panjang, kalau kita cabut ini akan menyebabkan gangguan pada akar oke, kalau panas terik matahari mungkin akar dia itu akan kering lah oke, apalagi kalau kita kurang penyiraman oke, sebab itu dalam pengalaman saya waktu musim kemarau panjang dalam seminggu begitu saya tidak lakukan kerja-kerja mencabut rumput atau membersihkan lah oke, biasa saya lakukan pada musim-musim yang agak ada hujan lah oke, jadi rasanya itu saja pokok saca ringkas hari ini mengenai dengan penjagaan atau penyelenggeran pokok saca inci oke, jadi semoga bermanfaat selamat menikmati oke, jadi